Halo guys, kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan bikin tutorial tentang download software desain ya tentunya ya mungkin saya belum bikin tutorial apa cara penggunaannya disini kita akan bikin tutorial cara download dulu sebelum kita akan pelajari ke softwarenya apakah nama softwarenya itu? nama softwarenya itu adalah ptcx ya atau ptcx crawl formatik ya mungkin kalian sudah dengar mungkin yang belum dengar juga oke kita langsung aja disini kita klik aja ptcx ptcc crawl studio saya pilih yang free ya yang gratis tentunya ya nah disini kita pilih software crawl studio kita klik disini yang buat yang pendidikan ya untuk pendidikan langsung buka disini disini gak terlalu besar ya ya apanya apa installannya terus windowsnya saya gunakan windows 11 ya ini mungkin yang lama ini ya nah terus disini kita kalian masukkan nama-nama kalian ya sesuai ktp kalian dan email yang aktif ya seperti ini negaranya kalian masukkan dan disini pilih apa untuk apa kalian download software ini untuk belajar tentunya ya kita universitas yang ini ya terus nomor hp kalian kita masukkan terus ininya jobnya buat apa ini buat pendidikan atau buat belajar tentunya ya oke kalau udah selesai seperti ini tinggal kita apa lagi tinggal tunggu proses loadingnya ya tentunya terus tinggal kita masuk ke bagian installan nah disini banyak pilihan ya ada apa prosti 9 prosti 8 dan 7 dan seterusnya ada yang menggunakan 32 bit juga disini ya kalau kalian laptopnya menggunakan 32 bit bisa yang ini ya oke tapi yang 3 ya kalau yang terbaru kayaknya belum ada deh ya nah disini kita akan langsung aja disini ada install crawl yang 10 saya pilih yang terbaru ya nah disini kan kalian kan belum daftar dulu ya kita apa cara bikin daftarnya gimana disini kita akan masuk ke ptcqp nya kita klik kanan buka link tab baru ya kita buka kesini tinggal tunggu proses nah disini kalian masukin lagi nama-nama kalian ya tentunya nama kalian dan disini email kalian masukkan gak usah gak usah disini yang pentingnya aja terus jidulnya buat belajar nama sekolah kamu nama apa universitas terus disini negaranya negara kalian saya pilih Indonesia disini pasportnya nah pasportnya kan banyak yang salah ya disini ya terus masuk saya saya juga banyak yang salah jadi bikin pasportnya kayak gini ya contohnya huruf besar dulu tutorial contohnya seperti ini oke ya contoh kata sandinya seperti ini ya pertama hurufnya harus besar terus kasih apa angka ya seperti ini dan kasih add kayak lingkaran seperti ini eh sorry kayak gini mau kayak gini atau mau pager atau pager ya terserah kalian ya atau pager antara pilih ini aja ya antara pilih jadi tutorial 1 2 3 terus mau add atau pager gitu ya jangan pasti ya seperti ini ya kalau maksudnya kalau add hapus pakai pager aja seperti ini contohnya ya kata sandinya seperti itu ya tapi banyak yang salah banyak yang salah saya juga termasuk saya gitu ya oke jadi kalau udah seperti ini kalau udah masuk baru kita ke bagian saya kan udah daftar ya udah daftar saya udah masuk jadi kita langsung lagi balik-balik ke install yang pdf ini ya oke kita langsung ke login ya tentunya kita login disini kita akan login kita klik yang bagian yang atasnya buka link tablet lagi yang ini kita close aja kita tunggu disini nah disini kan saya seharusnya belum masuk ya saya udah masuk lagi ya kalau udah masuk biasanya kalau login ke kita keluar dulu deh ya guys ya mana oh tuh biar kalian paham gitu maksud saya ya nah masuknya kesini ya masuknya masuknya antara kesini nanti masukkan email yang tadi yang udah terdaftar dan password yang tadi udah terdaftar ya tentu login kesini ya tentunya tadi saya kemarin tadi coba-coba dulu kita bahasa inggris lah perancis ya gak bisa perancis nah disini kita centangin aja kalau udah kita goin seperti ini nah disini kalian pilihannya banyak ya pilihannya disini ada yang kalau yang 10 kalau yang 9 dan 8 dan sebagainya disini ada yang 32 bit dan 6 bit yang ini itu yang 32 bit ya yang laptop kalian nah buat kalian yang biasa kalau laptop baru biasanya gak ada yang 32 bit ya ada yang juga 64 bit ya kalau laptop yang lama apa yang laptop yang lama seperti itu ya nah dan banyak sebagai banyak ya kita akan download yang terbarunya tentunya ya yang klik 10 nya yang bagian windows 64 bit dvd dvd itu maksudnya apa dvd itu maksudnya adalah formatnya ya format file nya dvd jadi disini kita klik yang bagian https kita klik disini otomatis akan download seperti ini oke udah selesai ya tadi saya pindahin ke bagian internet download ya biar tidak ada kesalahan kita akan pindahin dulu sorry kita pindahin ininya kita cut saya pilih ke data aja ke aplik eh sorry ke data 1 aplikasi disini kita akan bikin folder baru ptc aja ptc ptc ya ptc disini kita ctrv kita pindahin dulu kesini ya oke tinggal kita ekstra aja ini ya kita keluarin dulu kita ekstra ekstra 2 ya tentunya kita ekstra tinggal ekstra dulu tunggu dulu biar tidak terjadi error nanti pas penginstalannya soalnya ini penginstalan online ya bukan offline oke kalau udah di ekstra tinggal kita open terus tinggal yang oke kita akan install aja ya langsung disini ada install 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 kita ke bagian seperti ini install install tinggal kita run as yes tinggal disini install eh bukan yang ini ya kita dulu yes dulu aja ke bagian install yang ini kita bagian rest as oke disini kita next atasin next disini kita kasih kita tambahin nah yang ini yang mana produknya yang kode yang tadi itu yang pdf ini ya nah disini kita scroll ke bawah terus bagian disininya kalau udah tinggal kita ctrc atau ctrl c sama aja ya tinggal kita masukin kesini ctrl v kalau udah tinggal kita kita disini install tunggu loadingnya nah disini kita kalian masukkan emailnya oke tunggu loadingnya nah masuk ke email lagi laporannya lumayan lemot nah lumayan lemot nah kalau udah selesai disini tinggal kita coba yang ini tambahin apa ini gak usah lah skip aja itu ya kita next nah disini kan ada beberapa pilihan pilihannya seperti ini ya software yang kita akan install ini kita next nah disini pilihan ya simulasi kalian saya akan ada simulasi ya atau animasi ya nantinya ya kita klikin yang bagian disininya saya centangin saya akan nanti akan bikin simulasi tentang apa istilahnya simulasi itu tentang analisa tentang berat bebannya berat beban apa material apakah sesuai seperti itu ya disini kita scroll ke bawah bahasa oke udah ya tinggal kayaknya cam kayaknya udah ada deh ya simulasi ini cam ini cam kayaknya nih ini labnya oke kalau udah selesai tinggal kita ke bagian install tinggal tunggu prosesnya ya tergantung SSD kalian yang cepat ya oke saya akan cepetin aja disini ya tadi itu 17 GB ya lumayan oke nah kalau udah selesai disini kan masih tanda seru nih ya komplain min nya masih tinggal kita ke bagian lensanya ya install lensanya kita klik renas yes kita finish dulu sorry belum di finish ya coba kita buka lagi baru bisa ya kan tadi kan gak bisa belum di finish ya oke dan next disini tinggal kita finish studio nya kita list nya oke lah gak apa-apa dan next aja nah kalau udah selesai tinggal kita buka coba open disini formatnya ya halo nah disini nih oke oke gue harus ini di SSC di SS oh ini baru di install kita di install yang terbaru lagi gimana sih ini sih kita close aja ini cuma buat ini doang apa ya apa cara-caranya aja ya cara-caranya kita close aja terus disini kayak steamnya kayak tampilannya kayak desktop ya kayak desktop apa komputer gitu ya seperti kayak gini ya tinggal disini kita neo disini pen tinggal kita namanya kita pilih disini solid ya solid oke tinggal kita oke coba kita lihat tampilan seperti gimana ya oke mungkin itu aja ya gesia buat apa cara download dan apa install nanti saya akan bikin tutorialnya cara pemulanya gimana dan sebagainya ya semoga membuat videonya mohon maaf kalau ada kesan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan klik like dan subtext sampai jumpa kembali untuk yang bagian ini apa untuk gratisnya saya paling lama paling satu tahun ya paling lama satu tahun untuk gratisnya tapi harus online ya oke sampai jumpa kembali selamat menikmati